ceri ini benang kesayangan aku ini aku pakai benang warna coklat tua hakpennya juga sama seperti sebelumnya, aku pakai nomor 4 pertama kita bikin ringnya dulu kemudian satu rantai kita isi ringnya dengan 11 double crochet ini dia sudah ada 11 double crochet kemudian sisa benang tadi kita tarik seperti ini kemudian untuk baris selanjutnya kita bikin lagi satu rantai seperti ini kemudian dibalik di bagian ini kita akan membuat front post atau back post ini kita mulai dari back post dulu kita ambil dari belakang seperti ini satu back post double crochet kemudian di lubang sebelahnya juga satu front post double crochet kita ambil dari depan terus lubang sebelahnya front post double crochet ini diambil dari depan ini tetap kita ulang lagi seperti semula front post dan back postnya nah ini sudah sampai di bagian yang paling ujung ini ini yang kita bikin tadi kita selang satu back post satu front post digulang lagi satu back post satu front post dan di baris selanjutnya ini akan aku bikin satu rantai lagi balik sebelumnya yang sudah kita bikin di bagian terakhir ini kan yang kalau kita lihat dari depan ini ini nanti ini adalah back post jadi kalau kita balik ini jadi front post kita ikuti aja front postnya ini kita ambil dari depan nah ini kalau tadi kita isi satu kemudian yang di baris ini kita isi dua front post double crochet satu dua ini yang kedua sekarang lanjut lagi di lubang sebelahnya ini back post sama juga kita isi dua back post double crochet yang ini intinya setiap satu front post atau satu back post kita isi dengan dua front post atau dua back post ini satu back post double crochet kemudian kita isi lagi satu lagi di lubang yang sama ini dua back post double crochet nah kita ulang terus seperti ini kita bikin dua front post double crochet kemudian dua back post double crochet kita ulang sampai ke ujung beri beri nah sementara seperti ini penampakannya sudah mulai terlihat garis motifnya ini kita lanjut sampai ke ujung ya ini udah aku skip aja sampai ujung seperti ini kemudian nanti kita bikin bolak-balik jangan lupa sebelum naik ke baris selanjutnya kita tambahkan dulu satu rangkai jadi nanti disini kita ikutin aja front post atau back postnya nah ini udah kita balik di back post yang pertama ini kan tadi ada kita isi dua front post double crochet kemudian ini udah jadi back post kita ambil satu back post double crochet nah kemudian back post yang satu lagi yang tadi kita isi dua ini yang di keduanya kita isi dengan dua back post double crochet satu dan dua back post lanjut lagi dengan front post ini kita ikutin aja kita ambil dari depan ini kan front postnya tadi dua kemudian di baris yang ini kita isi yang pertama satu front post dan yang kedua ini kita isi dengan dua front post double crochet jadi dalam satu front post itu ada tiga front post intinya di back post atau front post yang kedua kita isi dengan dua front post atau back post double crochet nah kita ulang lagi di baris yang ini ini sama juga ini kan dua tadi kita isi di back post yang pertama kita isi satu back post kemudian back post selanjutnya yang pertama kita isi dengan satu back post double crochet kemudian di back post selanjutnya ini kita isi dengan dua back post double crochet tetap kita ulang sampai ujung ini aku udah skip sampai ujung ini dia udah terlihat front postnya ada tiga front post kemudian back postnya juga sama tiga back post double crochet kemudian kita bikin baris selanjutnya jangan lupa sebelumnya ditambahkan dulu satu rantai intinya setiap front post atau back post yang terakhir kita isi dengan dua front post atau dua back post di sini di baris sebelumnya ini tadi kan isinya tiga back post atau tiga front post sekarang ini kita bikin jadi empat back post atau empat front post nanti naik baris selanjutnya juga di back post dan front post yang terakhir tetap kita isi dua jadi di setiap naik baris selanjutnya di front post atau back post yang terakhir di ujung yang ini kita isi dua sama dengan front post juga di front post yang terakhir juga kita isi dengan dua front post oke ini udah aku skip ini untuk lebih jelasnya kita ulang sekali lagi ya ini adalah back post yang terakhir kita isi dengan dua back post double crochet satu dan dua back post double crochet di lubang yang sama langsung dilanjut ke front post tetap satu front post kita isi dengan satu juga ini di bagian yang terakhirnya kita isi dengan dua front post double crochet nah ini aku udah bikin sampai 17 baris sudah mulai sudah terlihat jelas garis motifnya depan belakangnya juga sama kemudian lanjut lagi di baris ke 18 sampai dengan baris ke 24 ini tanpa ada penambahan di bagian ujung tadi kita bikin dua front post atau dua back post di bagian ujung sekarang tidak ada penambahan tetap kita bikin satu ini di bagian ujung tetap satu langsung lanjut ke front post ini sama ya di bagian ujungnya juga tidak ada penambahan di sini tidak ada penambahan tetap kita bikin satu front satu front post di sini satu back post sampai selanjutnya tetap seperti itu satu front post satu back post ini tetap kita bikin bolak-balik sampai dengan baris ke 24 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman disini aku bikin sampai dengan baris ke 24 tapi kalau teman-teman ingin tesnya yang lebih besar atau lebih lebar lagi bisa ditambahkan sendiri ukurannya disesuaikan aja ya ini udah sampai di baris ke 24 kemudian dilanjut lagi satu rantai di baris ini kita bikin satu lubang satu single crochet nah disini ini kita skip dua lubang sebelum sampai batas garis motifnya kemudian di lubang ketiga kita bikin satu single crochet dilanjut tiap lubang satu single crochet nanti pas ketemu di garis motif tiga dimensinya kita skip lagi nah ini udah sampai ke paling ujung paling ujung motifnya nah disini kemudian ini kita skip lagi dua kita bikin satu single crochet di lubang ketiga selanjutnya selanjutnya sama satu lubang tetap satu single crochet kita ulangi lagi seperti tadi setiap bertemu garisnya nanti kita skip dua lubang kita bikin sampai ke ujung kita bikin sampai ke ujung nah ini udah selesai kemudian lanjut lagi ke bagian bawah kipasnya ini bagian bawahnya kita bikin satu lubang satu single crochet ini tanpa di skip ya teman-teman yang bagian atas tadi memang di skip dua lubang tapi kalau yang bagian bawah ini tanpa di skip ini dia udah selesai udah ketemu ujung lagi disini kita akan membuat bagian bibir tasnya kita bolak-balik aja satu lubang satu single crochet oke ini udah selesai bagian bibirnya aku udah bikin kurang lebih enam atau tujuh baris bisa disesuaikan aja sesuai selera disini aku bikin enam baris nah sekarang dari ujung ini langsung kita sambung ke bawah satu lubang satu single crochet nanti kita skip lagi di bagian garis motif kipasnya nah ini dia disini kita skip dua lubang di lubang ketiga langsung kita bikin satu single crochet lanjut lagi tetap satu lubang satu single crochet nanti kita skip lagi di pertemuan garis front post atau back post ini dia di bagian garisnya udah ketemu lagi disini kita skip lagi dua lubang di lubang ketiga tetap satu single crochet ulangi lagi seperti ini sampai ke ujung ini kita bikin satu baris aja disini nanti kita skip disini juga nanti kita skip ini udah selesai bagian motif kipas tiga dimensinya kita bakar benangnya supaya tidak berbulu ini aku udah bikin dua lembar untuk bagian depan dan belakang tasnya ini nanti akan kita sambungkan kurang lebih seperti ini dan selanjutnya kita akan membuat bagian alasnya ditunggu next tutorial see you selamat menikmati